Inilah rumah milik Hamida, salah satu bangunan yang masuk program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu dari Dinasosial Kota Banjarmasin di kawasan Kuin Utara Selasa Siang. Diketahui di rumah tersebut, Hamida sudah bermukim selama puluhan tahun. Total ada sekitar 36 rumah yang masuk program Rutilahu yang langsung dibuka oleh wali kota Banjarmasin, Ibnusina. Untuk satu rumah, pihak Dinasosial menganggarkan sekitar 25 juta rupiah. Proses pengerjaan program tersebut sekitar 3 minggu hingga 1 bulan dan dikerjakan secara swadaya oleh warga sekitar dan dibantu oleh Tagana dari Dinasos Banjarmasin. Di dalam ekonomi atau bedah rumah lah, di 38 KPM, keluarga penerima manfaat, di 52 kelurahan, jadi di 5 kejamatan. Dan ini dilaksanakan, paling banyak orang yang mendapatkan ini adalah di daerah Banjarmasin Utara. Nah, tahun ini kita laksanakan ada 38 unit rumah yang akan direhab. Kemudian program ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun 2019, dan saat ini sudah hampir 379 rumah yang sudah kita bedah. Kita rehabilitasi dan keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan rumah yang layak menilai. Sehingga kemudian ini juga di samping untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, juga mengataskan kemiskinan, dan terima kasih banyak juga bantuan dari warga di sekitar terutama. Dan juga semua pihak yang sudah mendukung program ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk keluarga kita. Tahun ini ada sebetulnya 46 kita yang dianggarkan, cuma karena dalam proses setahun itu ada beberapa yang perbaikan, sudah dijual, jadi 38 di belahnya. Tahun ini 38. Kalau mulai 2.900 itu 378 yang sudah dibangun oleh pemerintah kota. Nah untuk 2022 ada usulan sekitar 225, usulan sudah masuk. Ya dimaklumi lah, nah kan tahun depan sudah mulai rame kan. Itu 225 usulan, sudah diprolifikasi, tergantung ada daerah HANU. طAP ini untuk memenuhi, ada 225 juta kali seshoreng. Ini sistemnya gimana? Mereka sudah kelola, jadi mereka ada beberapa kelompok masyarakat yang akan membantu mereka. Adanya program itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kota Seribu Sungai.